Intro Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Kristus Kita patut bersyukur pada Tuhan jika pada malam hari ini kita diberi kesempatan Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini Hidup kita juga boleh dikuatkan oleh firmannya Dan kita juga dapat memiliki bekal untuk kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang Sebelum kita mau mendengarkan atau membaca firman Tuhan Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa Bapak yang di surga kami bersyukur jika kami boleh datang kepadamu Dan pada malam hari ini Tuhan kami hendak membaca akan firmanmu Kami bersyukur atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan Anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari, setiap saat Dan saat ini Tuhan kami ingin untuk membaca firman Tuhan Dan kami ingin juga untuk mendengarkan renungan dari firman Tuhan Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepada kami hikmat, akal budi Untuk kami bisa mengerti akan arti firmanmu Dan biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini Kami dapat dikuatkan iman kami Dan firman Tuhan ini boleh menjadi bekal dan penuntun di dalam kehidupan kami Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau kuasai hati kami Dan Engkau kuasai ruangan ini Tuhan jauhkan dari segala yang jahat Dan kami menguserahkan jam ini hanya di dalam tangan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa kami Amin Firman Tuhan pada malam ini berjudul atau bertemakan kata bersambung Yang diambil dari bilangan 35 ayat 1 sampai dengan bilangan 36 ayat yang ke-13 Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Jordan di dekat Jericho Perintahkanlah kepada orang Israel Supaya dari milik pusaka kepunyaannya Diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami Dan tanah-tanah pengembalaannya untuk hewan yang mereka miliki Dan untuk segala ternak mereka yang lain Tanah-tanah pengembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu Ialah dari tembok kota keluar seribu hasta berkeliling Di luar kota itu haruslah kamu mengukur dua ribu hasta Di sisi timur dan dua ribu hasta di sisi selatan Dan dua ribu hasta di sisi barat Dan dua ribu hasta di sisi utara Sehingga kota itu berada di tengah-tengah Itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu Ialah enam kota perlindungan yang harus kamu berikan Supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu Berjumlah 48 kota Semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel Dari suku yang banyak jumlahnya Haruslah kamu ambil banyak Dari suku yang sedikit jumlahnya Haruslah kamu ambil sedikit Setiap suku harus memberikan Dari kota-kotanya kepada orang-orang Lewi Sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara lah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka Apabila kamu menyeberang sungai Yordan ke Tanah Kanaan Maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu Supaya orang pembunuh yang telah membunuh Seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu Terhadap penuntut bales Supaya pembunuh jangan mati Sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili Dan kota-kota yang kamu tentukan itu Haruslah enam buah kota perlindungan bagimu Tiga kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini Dan tiga kota harus kamu tentukan di Tanah Kanaan Semuanya kota-kota perlindungan Ke enam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel Dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu Supaya setiap orang yang telah membunuh Seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi Sehingga orang itu mati Maka ia seorang pembunuh Pastilah pembunuh itu dibunuh Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu Di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang Sehingga orang itu mati Maka ia seorang pembunuh Pastilah pembunuh itu dibunuh Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu Di tangan yang mungkin menyebabkan mati Matinya seseorang Sehingga orang itu mati Maka ia seorang pembunuh Pastilah pembunuh itu dibunuh Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu Pada waktu bertemu dengan dia Ia harus membunuh dia Juga jika ia menumbuk orang itu dengan benci Atau melempar dia dengan sengaja Sehingga orang itu mati Atau jika ia memukul dia dengan tangannya Karena perasaan permusuhan Sehingga orang itu mati Maka pastilah si pemukul itu dibunuh Ia seorang pembunuh Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu Pada waktu bertemu dengan dia Tetapi jika ia sekonyong-kenyong Menumbuk orang itu Dengan tidak ada perasaan permusuhan Atau dengan tidak sengaja menempatkan Sesuatu benda kepadanya Atau dengan kurang ingat menjatuhkan Kepada orang itu sesuatu batu Yang mungkin menyebabkan matinya seseorang Sehingga orang itu mati Sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu Dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya Maka haruslah rapat umat mengadili Antara orang yang membunuh itu Dan penuntut darah Menurut hukum-hukum ini Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh Dari tangan penuntut darah Dan haruslah rapat umat mengembalikan dia Ke kota perlindungan Ketempat ia telah melarikan diri Disitulah ia harus tinggal Sampai matinya imam besar Yang telah diurapi dengan minyak yang kudus Tetapi jika terjadi Bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan Tempat ia melarikan diri Dan penuntut darah mendapat dia Di luar batas kota perlindungan Maka penuntut darah membunuh-pembunuh itu Maka tidaklah ia berhutang darah Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan Sampai matinya imam besar Tetapi sesudah matinya imam besar Bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu Turun temurun di segala tempat kediamanmu Setiap orang yang telah membunuh seseorang Haruslah dibunuh sebagai pembunuh Menurut keterangan saksi-saksi Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup Untuk memberikan keterangan terhadap seseorang Dalam perkara hukuman mati Janganlah kamu menerima uang tebusan Hanya karena nyawa seseorang pembunuh Yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati Tetapi pastilah ia dibunuh Juga janganlah kamu menerima uang tebusan Karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota pelindungannya Supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya Sebelum matinya imam besar Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu Sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian Oleh karena darah yang tertumpah di sana Kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya Maka janganlah naciskan negeri tempat kedudukanmu Yang di tengah-tengahnya Aku diam Sebab aku Tuhan Diam di tengah-tengah orang-orang Israel Mendekatlah kepala-kepala puak Dari kaum Bani Gilead bin Mahir bin Manasye Salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf Dan berbicara di depan Musa Dan pemimpin-pemimpinnya Kepala-kepala suku orang Israel Kata mereka Tuhan telah memerintahkan tuanku Untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel Sebagai milik pusaka Dengan membuang undi Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku Untuk memberikan milik pusaka Selavehad Saudara kami Kepada anak-anaknya yang perempuan Tetapi seandainya mereka kawin Dengan salah seorang anak laki-laki Dari suku lain di antara orang Israel Maka milik pusaka perempuan itu Akan dikurangkan dari milik pusaka Bapak-bapak kami Dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku Yang akan dimasukinya Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka Yang diundikan kepada kami Maka apabila tiba tahun Yopel Bagi orang Israel Milik pusaka perempuan itu Akan ditambahkan kepada milik pusaka suku Yang akan dimasukinya Dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku Nenek moyang kami Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel Sesuai dengan titah hukum Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar Inilah firman yang diperintahkan Tuhan Mengenai anak-anak perempuan Selavehad bunyinya Mereka boleh kawin dengan siapa saja Yang suka kepada mereka Asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya Jadi setiap anak perempuan diantara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka Haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum Yang termasuk suku ayahnya Supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku Tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Selavehad Maka Mahla Tirsa, Hogla, Milka, dan Noah Anak-anak perempuan Selavehad Kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasya bin Yusuf Sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel Dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini Syukur kepada Allah Selamat malam Bapak Ibu Suri yang terkasih Pernahkah kita satu kali sedang menonton sinetron Dan tontonan itu hampir selesai Ceritanya sedang memuncak dan seru Kita duduk sudah sampai maju di ujung sofa Dan kita menunggu, menduga-duga kira-kira adegan selanjutnya seperti apa Adegan tersebut kemudian berhenti di situ dan kata-kata yang menjengkelkan Dan kemudian muncul di layar Bersambung Bapak Ibu kira-kira begitulah adegan Dan dalam bagian akhir kitab bilangan Setelah 39 tahun mengembara, bangsa Israel berada di tepi sungai Yordan Bersiap untuk memasuki tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah akhirnya mereka berhasil masuk ke sana? Akhir dari kitab bilangan adalah kesimpulan dari pengembaraan selama bertahun-tahun Akhir dari kitab bilangan adalah kesimpulan dari pengembaraan selama bertahun-tahun Kitab ini berakhir dengan kesimpulan Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel Dengan perantara Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Jericho Musa pernah berdiri di tempat ini sekitar 40 tahun yang lalu Pada saat itu Allah telah bersiap memberkati bangsa Israel Dan memberikan kepada mereka tanah yang telah dijanjikan kepada mereka Tetapi kemudian mereka memutuskan untuk menghentikan tindakan itu Sebenarnya mereka membuat hidup mereka sendiri dalam keadaan jeda Bukannya berjalan maju mereka malah bersungut-sungut Bukannya negeri baru Allah justru membuang bangsa yang tidak bersyukur itu ke padang belantara Sekarang setelah hampir 40 tahun sejak pertama kali mereka melihat tempat tinggal mereka yang baru Barulah mereka mulai berdiri lagi di tepi sungai Yordan Bersiap memasuki masa depan mereka Kali ini mereka berhasil Bapak Besar dalam kehidupan ini seringkali kita juga mogok dalam keadaan bersambung Kita mulai bergairah dengan Kristus Kita rajin membaca Alkitab Kita rajin pergi ke gereja Tetapi hal-hal yang dapat menyebabkan gairah kita untuk bertemu Tuhan terhenti Yaitu bisa jadi karena kesibukan bisnis Kegiatan organisasi Tekanan untuk mendapatkan banyak uang Mengumpulkan banyak uang Sehingga adegan dengan Tuhan itu berhenti Ketika kita menempatkan Allah dalam kondisi jeda Maka itu dapat berakibat fatal Kitab bilangan membuktikannya Rasul Paulus juga menunjukkan kelakuan bangsa Israel Sebagai contoh untuk tidak dilakukan Dan ini dicatat dalam 1 Korintus 10 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 Bapak Besar ketika kita berdiri di bantaran saat-saat istirahat Dan kita menatap masa depan yang Allah janjikan Ingatlah bahwa Allah harus selalu menjadi prioritas yang utama Dalam segala sesuatu yang kita lakukan Sudahkah manusia Harta atau tekanan hidup membuat hubungan kita dengan Allah dalam posisi jeda Marilah kita ambil waktu sejenak hari ini Kita memastikan bagaimana posisi Allah di dalam kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus pada malam hari ini Kami datang kepadamu Tuhan Hari ini kami kembali diingatkan bahwa Di dalam segala laku kehidupan kami Engkau haruslah menjadi yang prioritas utama Tuhan ampuni kami Jika lo selama ini ada banyak hal yang kemudian menggantikan posisimu di dalam hati kami Entah itu relasi kami dengan orang lain Entah itu karena harta atau entah itu karena tuntutan dari kehidupan ini Yang membuat kami kemudian menyampingkan Tuhan Namun pada malam hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau lah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami Yang seharusnya menjadi raja di dalam kehidupan kami Yang seharusnya membuat kehidupan kami seluruhnya berfokus hanya kepada Kristus Biarlah Tuhan yang kau sendiri yang memampukan kami Dan kiranya kau yang menguatkan hati setiap kami Bapak yang baik pada malam hari ini Mungkin sebagian dari kami akan ada yang beristirahat Ataupun ada yang masih melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan Kiranya Tuhan yang boleh menolong Kiranya kami terus diberikan hati yang takut akan Tuhan Sehingga dalam segala laku kehidupan kami Kami hanya hidup untuk mempermuliakan namamu saja Terima kasih Bapak yang baik Terpujakan namamu demi Kristus kami berdoa Amin Bapak-Ibu saudara selamat malam dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan Untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya prioritas di dalam kehidupan kita God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya